Hei bro, hari ini gue bakal ngajak kalian buat unboxing kamera yang baru aja gue beli semalem Kamera ini sebenernya udah gue incer lumayan lama Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli kamera ini karena gue ada rencana untuk traveling dalam beberapa hari ke depan Akhirnya gue memutuskan untuk pindah dari Canon ke sistem yang baru Karena gue itu adalah pemakai Canon dari, wah udah lama banget Dan selain Canon gue juga pake Leica, kamera yang gue pake buat ngerekam video ini Selain itu gue juga pake GoPro Gue dari dulu memang pake Canon dan agak berat juga untuk pindah dari Canon ke sistem yang baru Karena gue udah punya banyak lensa Canon dan akhirnya mau gak mau gue harus lepas Canon gue yang lama dan pindah ke sistem yang baru Dan akhirnya Canon gue juga udah gue jual walaupun lensa-lensanya masih ada Karena mungkin bisa gue pake juga lensa-lensanya untuk di sistem gue yang baru ini Sistem yang baru gue beli ini, kamera ini bisa memakai lensa-lensa Canon dan lensa-lensa dari merk lain juga Dengan adapter yang banyak dijual di pasaran So, without further ado, yuk kita unboxing kamera yang akan gantiin Canon gue Dan pilihan gue jatuh ke Sony A7 Mark II Kenapa A7 Mark II? Karena kamera ini sudah full frame untuk gue motret Akan sangat membantu gue mendapatkan gambar yang gue inginkan Karena biasanya gue pake Canon yang sensornya masih APS-C Dan sekarang gue akhirnya beli A7 Mark II karena sensornya sudah full frame Selain itu videonya walaupun belum 4K Tapi dia punya kualitas gambar yang lumayan oke Dan bisa gue pake juga buat bikin video-video vlog atau video-video YouTube lainnya Atau bahkan cuma video project pribadi sendiri So, biar gak keaman, kita coba buka aja Sebenernya kamera ini udah gue buka semalam waktu di tokonya Karena kita mesti ngetes-ngetes juga Takutnya ada defect pabrik Dan hari-hari ini gue bisa bener-bener buka dan ngutak-ngatik Kita buka dulu ya Semalam itu gue beli kamera ini body only Dan gue beli lensanya terpisah Ini kalau kalian bisa lihat standar ya Ada apa isinya Ada Ya, paperwork ya Ada manual Ada warranty card Nota, pemberian Dan standar Yang ada di dalam kamera Masih girin dulu Terus Kita buka lagi Dan lu akan melihat bahwa Di dalamnya ada Langsung to the point kameranya Dibungkus pake wrapping Kertas ya Tapi sebelumnya kita lihat dulu Selain di kamera ini ada apa lagi Ada strap yang pasti Kemudian di slot yang ini Bisa keliatan gak Kemudian di slot yang ini ada adaptor Kemudian ada baterai yang pasti penting juga Dan juga ada kabel-kabelan Kabel power kayaknya Kabel USB Berdata USB Dia pake USB yang micro ya Atau mini Gue gak tau gak tau Dan kabel power Dia kasih ada 1, 2, 2 kabel power Kaki 2 dan kaki 3 Yang di Indonesia biasanya kaki 2 Dan that's it Sekarang kita coba Lihat langsung Ke Bodinya Dan inilah Kamera-kamera yang bakal gue pake Untuk Motret dan bikin video-video baru E7 Mark II Bisa liat Katanya 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 Masih buat toko Kamera ini udah gue kasih Kemarin sekalian Screen protector Supaya gak baret-baret Di dalam tas Dan mungkin nextnya gue akan Beli half case juga Buat memproteksi Bagian bawah Dan bagian samping Dari Kamera gue ini Supaya kalau gue keluarin Masukin dari tas Gak baret-baret Dan juga Mungkin buat ngelindungin Katanya Bagian bawah sini rentan Untuk terkelupas Selain body kameranya Kemarin gue juga beli Lensa Dan bukan lensa kit Yang biasanya Sepaket sama E7 Mark II ini Dan Untuk lensa Gue pilih F-A28mm F2 Which is adalah Native lensnya Sony Camera Khususnya yang buat Full frame Karena kodenya F-A Karena lensa ini Lensa wide Jadi untuk nge-vlog bagus Untuk Portrait juga Lumayan oke Dan juga Bukaannya adalah F2 Which is Cukup oke lah Buat Bokeh-bokehan Kata anak Zaman sekarang Dan juga untuk low light Sebenarnya Gue butuh Lensa ini buat Low light Video Dan Mungkin foto Ini lensanya Di dalamnya Cuma ada Pembukuan Pembukuan Dan ini lensanya sendiri Lensa ini Lumayan kecil Jadi Diameternya Kalau gak salah Cuma 49 Ya bener 49 Jadi Buat traveling juga Sangat ringan Untuk dibawa-bawa Dan Gak makan tempat Di tas gue Itu kenapa Gue milih Lensa ini Buat Buat Running gun gue lah Bareng sama A7 Mark II Oke Coba pasang dulu Ya kan Ukurannya Masih compact Masih lebih kecil Dari DSLR Yang Dulu gue pake Which is Canon 7D Jadi Buat traveling Kayaknya oke banget Nih Bobanya Gak terlalu berat Dan gak makan tempat Di tas gue Oke gak Kita coba Pasang baterenya Nah sekarang Gue bakal tunjukin Gimana setup gue Make kamera ini Untuk traveling Gue bakal pasang Di GorillaPod Dan Akan gue pasangin mic External juga Supaya audio yang kita dapet juga Cukup oke Dan setup gue Jadinya kayak gini Dengan GorillaPod Ball head Dan external mic Dan sekarang Akan gue tunjukin Bedanya Kualitas gambar Yang dihasilin Kamera ini Dengan kamera Yang lagi gue pake Ngerekam Here we go Yeah So What do you guys think Better Atau sama aja Ini kamera Leica yang gue pake buat rekam unboxing tadi Kelumahannya adalah Kamera ini tidak punya External mic input Jadi Gue beli kamera Sony A7 Mark II Karena Dia udah Ada external mic inputnya Jadi karena ini gak ada External mic input Gue dulu cuma pake ini Buat ngerekam b-roll aja Buat video-video gue Sedangkan dengan Kamera baru ini Mungkin gue juga bisa Pake buat ngerekam Vlog dan lain-lain Jadi Cuma pake satu kamera Untuk semuanya Mudah-mudahan Tapi keuntungan dari Kamera ini adalah Ini supports 4K Sedangkan A7 Mark II Belum Kedua Kamera Sony itu Juga punya Ibis Atau In-Body Image Stabilization 5 Aksis Ini juga ada Image Stabilization-nya In-Body Tapi Kalau gak salah Gak sampai 5 Aksis Jadi Mungkin Better Yang Sony ya Tapi Untuk lebih jelasnya Mungkin nanti kita coba Di Dunia nyata lah Istilahnya Real life condition Supaya kita tahu Bedanya Dan keuntungan Dan keugian Pake Sony itu Dibanding Laika ini Dan gue habis ini Mau Nyusahin semua Keperluan gue Untuk traveling besok Masih banyak yang mesti gue kerjain Mudah-mudahan Kerjar semua Dan Besok kita bisa Agak santai Pesawat gue sih Jam Ya agak sore lah Jadi mudah-mudahan Paginya kita masih bisa Santai Dan gak terlalu Gasak Dusuk So anyway Yuk Sambil kita coba Sony itu di Luar Dan Sambil ngikutin gue Untuk Persiapan besok Let's go Dan sekarang kita Udah ada di VIP Money changer Di daerah Ciki Ini apa Menteng gitu ya Dan ini adalah Money changer Angganan gue Karena dia Punya rate yang Oke Dibandingkan Money changer lainnya So Mudah-mudahan kita dapat rate yang bagus Ayo kita masuk Karena sekarang udah jam 1 Dan gue gak pengen Pulangnya kena macet So Let's go So we got the money Uangnya udah dapet Dan Rate-nya lumayan lah Sesuai dengan perhitungan gue kemarin Rate-nya emang lebih murah kemarin sih Tapi Karena gue gak cuma nuker rupiah Gue nuker Sisa euro gue kemarin juga Dan kebetulan Euronya lagi naik hari ini So Masih Sama-sama sih Sama dengan Estimasi gue kemarin Dan sekarang kita Kayaknya Mendingan cepet-cepet pulang deh Karena sekatanya sih Deket sini ada demo Daripada nanti Mulai Macet dan Stuck di tengah-tengah Mendingan kita Buru-buru puang Yup Subtitel Sampai jumpa di video selanjutnya I love my life And my dreams I love my music Bap 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 Bap